KEMUGAHAN ARSITECTUR Istana Pagaruyung ini merupakan dari pusat pemerintahan kerajaan. Bentuk wujud yang berdiri megah bukanlah bangunan aslinya, namun berbagai detail dan ciri khas arsitektur bangunan yang dimilikinya masih sama dengan kondisinya di masa lampau. Selain bentuk khas yang harus dilestarikan, ada juga budaya-budaya pada rumah gadang yang perlu dilestarikan. Motif ukiran rumah gadang Pagaruyung yang penuh ukiran dapat sebagai tanda akan kelasan pemilik rumah dan juga memiliki makna yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Minangkabau. Orang Minangkabau terbiasa untuk belajar banyak dari alam, itu sudah merupakan pegangan hidup mereka. Melalui motif ragam hias itulah orang Minang mencoba mempertunjukkan bagaimana cara berpikir mereka yang banyak terinspirasi dari alam. Sebagai warisan budaya atau benda pusaka dari sebuah kebudayaan, keelokan rumah gadang menyimpan banyak petua atau pelajaran hidup yang tertuang dalam simbol-simbol yang hadir dalam ornamennya. Sebuah falsafah yang mendasari hidup orang Minangkabau, yaitu alam takambang jadi guru, motif ornamen rumah gadang adalah motif-motif flora dan fauna karena memang terinspirasi dari alam. Setiap ukirannya melambangkan kejala hidup masyarakat yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat Minangkabau. Jadi pertama kita datang dari depan, itu yang kita lihat pertama adalah Syiriyah Gadang. Tandanya masuk ke istana Pagodoyung memakai adat. Alam takambang jadikan guru, pakai rasu jupa risu. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya di pinggir bawah daripada ukiran namanya Tirai. Tirai ya, asalnya itu bukit tinggi. Sebab kita luar kita tiga. Satu, Teradatar yang tua, yang tengah bukit tinggi, yang musuh lima puluh kota. Jadi digabung. Nah, Tirai namanya. Tirai itu adalah pinggiran rok dari perempuan yang letakkan di rumah. Itu adanya pinggiran bawah. Itu makanya Tirai. Di ujung tiangnya ada juga namanya air menetes. Motif ukirannya lapih jerami. Namanya air menetes nama ukirannya. Naik ke atas lagi, sa jamba makan. Setara dengan lantai. Sebab porsi makan di depan, di hadapan kita, di belakang, yang di belakang kita, porsinya sa jamba makan motif ukirannya. Naik lagi ke atas, itu namanya kembang manis. Kembang manis itu ada lima. Jadi dengan catatan kemang manis, itu setara dengan pandangan kita. Istilah orang minangnya si kombang. Yang si kombang itu adalah anak gadi rancak. Itu yang si kombang. Makanya setara dengan pandangan. Itulah yang dikatakan di dalam ukiran fisik rumah gadang, termasuk alam terkambang jadikan guru. Ukiran itu berbicara. Bukan bentuknya aja yang keliru, bukan bentuknya aja yang cantik. Kalau orang tahu dengan ukiran, dia ikut apa yang diperintahkan oleh ukiran. Waktu dia berada di dalam ruangan. Seiring perkembangan zaman, jumlah pengrajin ukiran kayu semakin berkurang. Padahal merekalah orang-orang yang tahu banyak tentang motif ragam hias, serta filosofinya yang merupakan pesan-pesan pandangan hidup dari nenek moyang. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Selistio Ainews melaporkan.